Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat misteri sunyi mencekam Semoga anda masih selalu setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyukuhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk anda simak Seperti kisah kali ini yang sudah kami siapkan untuk anda Berjudul Bekerja di pabrik berhantu selama 3 tahun Seorang pemuda asal Bandung, Jawa Barat bernama Heri mengungkap cerita horror saat ia bekerja di Jepang Heri mengatakan ia bekerja di sebuah pabrik tua di Jepang Ia mengaku banyak kejadian aneh yang ia dapatkan selama bekerja 3 tahun di pabrik tua itu Heri mengatakan dia bekerja di pabrik tua Jepang pada tahun 2008 sampai 2011 Saat bekerja di Jepang itu, ia tinggal di Gifuken, Yamauka, Jepang Melansir Youtube RCR 5, Pacar Aditya Heri menjelaskan tempat ia bekerja merupakan pabrik pengolahan bahan mentah baterai litium Posisi pabriknya itu ada di atas gunung terpencil Jauh dari pemukiman warga Di area pabrik tempatku bekerja Terdapat makam tua dan cinja Yaitu tempat sembahyang orang Jepang, katanya Heri mengatakan dalam pabrik itu dia ditugaskan menimbang bahan mentah material baterai Dan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan Lalu dibakar di microwave Setelah dibakar di mesin pembakaran sampai jadi warna hitam Baru tuh ada proses final dan jadi filter Yang disebut serbuk litium halus Saya bekerja di shift malam pukul 7 malam sampai 7 pagi 12 jam Dan saya bekerja sendiri saat malam Tanpa ada partner sama sekali Awal mula gangguan yang aku alamin setelah 3 hari bekerja Sekitar pukul jam 2 pagi Aku tertidur di sofa bekas jok mobil yang ada di dalam pabrik Aku tidur kebablasan dan kebangun sekitar 3 lebih 30 pagi Ada bisikan yang sangat jelas sebanyak 3 kali Dari suara wanita yang memanggil namaku Ketika saya bangun Mesinnya itu tiba-tiba jadi berantakan Melihat itu aku langsung beres-beres mesin tersebut Setelah itu beberapa hari kemudian Terdengar suara gaduh bunyi mesin filter Seolah-olah ada yang mukul mesin tersebut Hingga bunyinya sangat keras Dia cari sumber suara Tapi tidak ada siapa-siapa disana Kejadian tersebut terjadi sekitar jam 1 sampai jam 2 pagi Nah kejadian itu menurut Harry hampir terjadi setiap hari Dengan jam yang sama Hingga akhirnya dia menjadi terbiasa Kejadian horror berikutnya Saat musim dingin Cuaca mencapai minus 50 derajat celcius Saya beristirahat sekitar 1 pagi Di ruangan kecil yang tertutup terpal Supaya hangat Ukuran ruangan yaitu 3 meter x 1,5 meter Saat tertidur Tiba-tiba aja aku ngerasain ada sentuhan yang sangat kasar Pada kemaluan kayak diremas Sontak Harry langsung terbangun Dan saat terbangun dia melihat ada bayangan putih Terbang melayang dan kabur menghancurkan terpal Padahal terpal itu terbuat dari batu besar Hingga berjatuhan ke lantai Menurut Harry Hal ini adalah pengalaman yang paling terseram yang ia alami Selama bekerja di pabrik Karena diganggu secara fisik Dari kejadian itu Harry mulai mengalami banyak melihat penampakan hantu Cerita selanjutnya ketika saya mau mengaktifkan mesin suhu yang berada di luar ruangan pabrik Saat berjalan menuju ke luar ruangan Tiba-tiba bulu kuduk tanganku berdiri sangat tajam Tidak jauh dari Jinja Yang tadi udah dibilang di awal Tempat sembayang orang Jepang Aku melihat sosok hantu tanpa kepala Menggunakan baju perang samurai khas Jepang Lengkap dengan atributnya Jaraknya itu gak jauh Cuman sekitar 10 meter aja Dan terlihat sangat jelas Karena sangat ketakutan Akhirnya Harry langsung lari Kisah berikutnya terjadi pada 11 Maret 2011 Saat di pabrik itu dia istirahat sekitar jam 2 pagi Saat itu Harry tidur Dan bermimpi ada di suatu jembatan di atas laut Lagi ngendarain motor Pas dia lihat ke bawah Ada sosok buaya raksasa yang sangat besar Sedang menghibas-ngibaskan ekornya Gara-gara buaya itu Harry jadi masuk ke dalam laut Dalam mimpi tersebut Hanya Harry sama temannya yang selamat Sontak dia langsung kebangun dan kaget Paginya dia cerita sama ibunya yang ada di Indonesia tentang mimpinya Ibunya itu juga mungkin punya firasat gak enak Dan selalu bilang Udah Kamu hati-hati dan selalu banyak berdoa Dan ternyata di hari yang sama Sekitar jam 3 siang Ada sebuah berita yang sangat mengejutkan buat Harry Dan mungkin buat orang banyak Terjadi tsunami besar di Jepang Di daerah Miyagi Dimana kejadian tersebut mirip dengan yang ada di dalam mimpinya Harry Cerita selanjutnya sama di tahun 2011 Juga ada karyawan baru dari Indonesia Sebut saja namanya Lutfi dari Bandung Lutfi dapat panggilan kerja Tapi ternyata baru juga masuk Udah digangguin sama hantu di pabrik tersebut Jadi ceritanya Pas Lutfi baru masuk sekitar 7 malam di pabrik Di depan pintu pabrik itu ada rak sepatu Entah kenapa tiba-tiba Lutfi teriak Karena melihat sepatu di raknya itu melayang sekitar 5 detik Jadi Lutfi dan Harry melihat Ada sepatu melayang sekitar 5 detik tersebut Akhirnya Harry cuma bisa mengingatkan Lutfi Untuk banyak-banyak berdoa selama bekerja Cerita terakhir dialami oleh partnernya Harry Saat Harry dan Lutfi sedang libur Digantikan oleh mereka Sebut saja namanya Marco dari Filipina Hari pertama dia bekerja sendirian Pas lagi BAB tiba-tiba pintu di atas toilet Ada jari kelingking berjalan cepat di atasnya Dan dia pun lari ketakutan Besoknya dia langsung resign Dan memilih untuk berhenti bekerja Orang berikutnya adalah Dias dari Brazil Hari pertama dia kerja Dia langsung dapat sambutan dari penunggu pabrik tersebut Menurut cerita dia cuma bertahan selama 2 jam Dari jam 7 malam sampai jam 9 malam Katanya dia itu melihat obake Mesin dan produk dibiarkan berantakan Dan ditinggalkan begitu saja Setelah itu dia resign Cerita yang terjadi di pabrik tempatku bekerja di Jepang Adalah kisah yang ku alami sendiri Kisah nyata sendiri tanpa direkayasa Pungkas Heri Casa obake atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan hantu payung Masyarakat Jepang menganggap ini sebagai salah satu Tsukomogami Hantu yang memiliki wujud benda mati Dalam cerita rakyat masyarakat Jepang Barang atau benda mati yang sudah ditinggalkan selama 100 tahun Dapat dirasuki oleh roh halus Menurut mitologi mereka Case obake berbentuk payung kertas yang sudah robek-robek Seperti sudah terbuang cukup lama Memiliki satu mata Dan satu mulut yang selalu menjulurkan lidah panjangnya Wih, serem banget ya guys Dan mungkin anda juga pernah mengalami Cerita mistis Baik itu dari teman anda, saudara anda Atau mungkin anda pernah mengalami sendiri Saat bekerja di pabrik atau dimana saja Atau mungkin pengalaman mistis lainnya Silahkan tulis di kolom komentar Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan Cerita-cerita mistis terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh